Seorang tahanan Polres 4 Lawang tewas di dalam sel setelah dianiaya tahanan lainnya. Tahanan yang tewas merupakan tahanan kasus percobaan pemerkosaan di Kecamatan Pendopo 4 Lawang. Seorang tahanan yang dititipkan di Mapores 4 Lawang bernama Ari Pratama tewas setelah dianiaya tiga tahanan lainnya di Mapores 4 Lawang. Korban merupakan terduga kasus percobaan pemerkosaan yang terjadi di wilayah Kecamatan Pendopo. Saat dimasukkan ke dalam sel Mapores, korban sempat diinterrogasi oleh tahanan lainnya hingga terjadi penganiayaan terhadap korban. Oleh tim medis, korban dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku penganiayaan yang merupakan rekan sesama sel mengaku kesal dengan kasus yang dilakukan oleh korban. Aku nanya sama kawannya itu kan, apa kasusnya nih? Gangka cewek itu ya kan, disitulah aku kesal, Kak. Jadi sementara ya? Iya. Mukulnya? Belum, Kak. Masih nanya kan. Aku membangunin lagi, dia katu kawannya, dia berpingsan kan. Ketika tersangka penganiayaan dalam proses pendidikan dan terancang hukuman 12 tahun penjara. Dari empat lawang Sumatera Selatan, Amri Wijaya, INews melaporkan. Hmm. Temabnya?